Dalai lanjutan Liga 1 musim 2022-2023, Pekan kedua akan mempertemukan Rans Nusantara FC vs PSS Sleman. Sesuai jadwal, laga tersebut akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor, Jumat 29 Juli 2022 pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Di mana pada pertandingan tersebut, di atas kertas, klub Rafi Ahmad atau anak Asuh Rahmat Darmawan sedikit di atas angin. Bagaimana tidak, pada laga pembuka Liga 1 musim 2022-2023, Rans Nusantara FC berhasil membawa pulang 1 poin. Hasil dari bermain imbang 1-1, kontra PSIS Semarang. Kepercayaan diri Adi Setiawan dan kawan-kawan pun bertambah, lantaran hasil tersebut diraih dari Jerry Payah menyamakan kedudukan. Di kubu PSS Sleman justru berbanding terbalik, pada laga pembuka Liga 1 musim 2022-2023. Super Elang Jawa harus pulang dengan tangan hampa, setelah dipecundangi PSM Makassar 1-2. Olehnya itu, hasil kelasemen sementara Liga 1 musim 2022-2023, Rans Nusantara FC berada dua tingkat di atas PSS Sleman. Yang mana The Phoenix bertengger sementara di peringkat 11, sementara PSS Sleman sementara di peringkat 13. Namun sepak bola tak hanya memperkirakan segala sesuatu dari hasil statistik semata, atau yang lainnya. Melainkan bertanding segenap jiwa raga, demi kemenangan dan meraih hasil maksimal. Di samping itu, Rans Nusantara FC nampaknya akan mendapatkan amunisi penyerang baru Gacor, dia adalah Wander Louis X penyerang Persik Bandung, penampilan Wander Louis di Pangeran Biru sangatlah baik, dengan amunisi baru ini, tentunya akan menjadi sebuah ancaman bagi PSS Sleman. Rans Nusantara FC, Rans Kandia Rans Nusantara FC Rans Nusantara FC Rans Nusantara FC